I have it, I have it printed out Ya itulah mengapa kalian kalau ingin nge-print dokumen-dokumen penting dan rahasia Jangan ketukang print ya Oke jadi udah lama nih gue gak bahas seseru apakah suatu musim F1 Dan hari ini gue mau bahas musim yang menurut gue dari segi persaingan itu klasik Dan terdapat beberapa skandal-skandal juga di dalam musim itu Wow ayamnya Bang Dims kalau udah denger skandal Dijamin langsung berkokok ya Bang ya Oke lah jadi tanpa basa-basi langsung saja gue bahas seseru apakah F1 di musim 2007 Oke sebelumnya sorry banget ya guys kalau kalian mau denger suara kayak serot-serot-serot-serot-serot Itu karena ingus gue ya guys ya gue pilak Jadi sorry banget ya Mungkin kalau kalian pake headset mending lepas aja headsetnya dan dengerin pake speaker device biasa aja Karena ya gue takut agak mengganggu ya Dan ya bagi kalian semua jaga kesehatan kalian masing-masing Karena cuaca udah mulai berubah-berubah ya guys ya Udah mulai hujan juga Jadi ya seperti itu aja disclaimer video ini Langsung aja kita mulai ya guys ya Aduh 2007 terdapat beberapa driver bov yang cukup besar ya Juara dunia bertahan Fernando Alonso Pindah dari Renault ke McLaren Ya cukup mengejutkan Juga dia pindah dari tim yang bawa dia kesuksesan besar di F1 Dengan meraih kelar jurun dua kali Di 2005-2006 Ke tim yang kenceng Tapi mesinnya kenceng untuk meninggoy duluan Lalu ada Kimi Raikkonen Yang udah lelah sama mobil McLaren yang reliability-nya tuh Gak bisa diandelin Kayak Ferrari Ke tim Ferrari Lalu McLaren Mengambil gamble yang cukup besar dengan promote pembalap muda mereka Yang sudah lama Ron Dennis nantikan dan pantau Dan semoga dia berharap naik ke F1 satu saat nanti Dan mereka promote develop itu Dan pembalap itu ialah calon gold F1 Lewis Hamilton Banyak fans menagukan keputusan McLaren ini Karena sebesar apapun talenta seorang pembalap muda Mungkin bagi pembalap muda itu Untuk langsung naik ke tim papan atas Dan title challenger Itu mungkin terlalu awal Yang dimana nanti pada akhirnya Lewis memang buktikan ke kita semua bahwa Emang terlalu awal Bagi kita tetap meragukannya tapi Musim ini seperti yang gue bilang tadi Menyajikan duel klasik McLaren vs Ferrari Dan banyak yang mengira bahwa Kimi dan Nando Bakal bersaing untuk keluar juara dunia musim ini Tapi ada satu hal yang tidak terduga Terjadi Sang rookie dan wonderboy yang gue sebut tadi Lewis Hamilton Meraih kemenangan pertamanya di Kanada Disusul di US juga untuk kedua kali secara berturut-turut Dan disini juga Muncul wonderboy kedua yang diprediksi Akan menjadi bintang F1 selanjutnya Yaitu Sebastian Vettel Yang mampu meraih poin di debut tracer bersama BMW Sauber Konsistensi Lewis berada di podium 9 kali secara berturut-turut Di sedang bapak pertama Ini membuat dia memimpin klasemen Dari rekan timi Fernando Alonso dengan jarak 10 poin Setelah US Grand Prix itu Ini membuat persaingan antara keduanya Memanas ya Jadi di hungarin Grand Prix Insiden pit lane saat qualifying Dimana Lewis tidak mau membiarkan Nando lewat on track saat lap ya Ini membuat Nando gagal mencetak lap yang bagus Akhirnya dia menahan Lewis Lama banget tipit ya Dan membuat Lewis gagal mencetak lap time terakhir di akhir sesi qualifying Akhirnya Nando pun meraih pole Namun karena insiden ini Ia diberikan grid penalty 5 posisi Pada titik ini juga McLaren diinformasikan Bahwa jika salah satu balap mereka menang Mereka tidak akan diberi piala konstruktor Karena apa bangku gitu Karena insiden spygate Nah jadi ceritanya gini Salah satu mekanik Ferrari yaitu Nigel Stepney Memberikan dokumen ke Mike Coughlin McLaren ya dari tim McLaren Nah dokumen-dokumen itu Berisi tentang rahasia mobil dan tim Ferrari Nah ketika Mike ini mau nge-print dokumen itu Broadway sinta terduga terjadi ketika tukang print itu Ternyata seorang divosi Jadi tukang print ini Langsung telpon ke Maranelo mengenai dokumen itu Dan akhirnya G-GAP Gitu lah cerita singkatnya Dan akhirnya McLaren ketahuan Ya kan Ketertuduh Dan akhirnya di-exclude dari Klasemen konstruktor F1 2007 Tapi untungnya Dulu pembalap mereka Masih aman dari standings driver ya Dan masih bisa bersaing untuk gelar Driver Championship Musim 2007 ini Benar-benar musim yang penuh dengan Kontroversial ya Jadi mungkin bisa dibilang Salah satu musim yang Kontroversialnya tuh Lumayan besar cuy ya Jangan kan McLaren deh Yang timpapan besar ya Timpapan bawah Kayak Toro Rosso aja juga Ada masalahnya sendiri Dengan ada rumor mengenai Bakuhan tam antara Scott Speed sama Franz Tos Yang sampai sekarang Kita belum bisa buktikan Apakah itu benar atau tidak Karena dua pihak Masih tidak mengakui Kalau hal itu benar ya Akhirnya calon bintang Yang sempet debut di Indianapolis Yang udah gue sebut tadi Di US Grand Prix itu Sebaasir Vettel Akan menggantikan Scott Speed Di sisa musim 2007 ini Di Toro Rosso Nah Back to the championship Kimmy pun yang sempet shaky Di awal musim Mulai menunjukkan konsistensinya Di paru musim kedua Sementara dua McLaren Masih cukup kuat Dan meskipun Kimmy Mulai mengejar mereka Banyak orang merasa bahwa Akan sangat sulit Untuk mengejar Dua McLaren Khususnya Lewis Karena menuju Chinese Grand Prix Dia udah unggul Di standings Dengan jarak 12 poin dari Nando Dan 17 poin dari Kimmy Dengan sisa dua balapan lagi Termasuk Chinese Grand Prix Jadi Agak berat Tapi bukannya tidak mungkin Disini Lewis berpeluang Menjadi juara dunia Dan bisa aja Menjadi juara dunia Rookie pertama Dalam sejarah F1 Kan gak okil tuh Kalau dia bisa Di musim rukinya loh Menjadi Jordan Dan menghadapi Pembalap-pembalap bintang Semua lagi Tapi mimpi yang terlihat deket Menjadi sedikit jauh Seketika Ketika Lewis Ngebotol Saatnya mau masuk pit Dan nge-bitch mobilnya Akhirnya dia di NF Dan untuk memperlebar luka Kimmy mampu menang Dan meraih 10 poin dari Lewis Menuju balapan terakhir Brazilian Grand Prix Lewis masih unggul 3 poin dari Nando Dan 7 poin dari Kimmy Ah kangen Kars jujur gue Nah keuntungan masih ada pada Lewis Lewis, Kimmy, dan Nando Di Brazilian Grand Prix Bakal start dari posisi 2, 3, dan 4 Secara berurutan Dengan Felipe Massa On Pole Position Namun Lewis mengalami Masalah gearbox di awal balapan Ya Bermasalah lah Gini ya kan Dan dimana Semana mengira dia bakal Direft lagi Dia ya akhirnya mampu Ngerestart mobilnya Dan tetap lanjut Tapi Mungkin dia hanya perlu Damage Limitation aja disini Dan Ya sedihnya berada di posisi Dimana dia bisa Meraih beberapa poin Dan berharap Kimmy Tidak menang Tapi Sayangnya buat dia Dua Ferrari Bener-bener melayang Di balapan ini Dan McLaren Banyak kali masalahnya ya Ya mereka memang banyak sih Masalah-masalahnya musim ini Jadi gimana ya Dan tuh agak sedikit kejam Meminta Felipe Massa Yang sedang memimpin balapan Home race-nya Untuk memberikan Lead-nya ke Kimmy Tapi balik lagi Ada yang lebih penting Disini Yaitu championship-nya Kimmy pun Menang di Brazil Dan menjadi juara dunia F1 2007 Dengan jarak satu poin Dari Lewis Dan Nando Setidaknya Lewis Mengalahkan Nando Di standing Sekarang posisi duanya Semusim itu Lebih banyak Dari Nando Ya walaupun poinnya sama Tapi itulah Dihitungnya dari situ Jumlah kemenangan mereka Juga sama soalnya Move Kimmy ke Ferrari Ternyata membawa berkah Karena dia Akhirnya berhasil Menjadi juara dunia Setelah di PHP McLaren Berkali-kali Dan rivalnya pun McLaren Cuy ya Ironis banget Jadi Sapa sangka juga Bahwa ini adalah Menjadi driver title Ferrari Terakhir sejauh ini Musim ini bener-bener Klasik sih Sepanjang musim Cuma dua tim Yang bener-bener Bersaing untuk kemenangan McLaren Dan Ferrari Tapi persaingan mereka Sengit banget Dan seru untuk ditonton Belum lagi kontroversial-kontroversialnya Dari Spygate Dua McLaren Timate hubungannya Jadi panas Dan masih banyak lagi Jujur gue Nggak bakal protes Kalau satu saat nanti Musim F1 kayak gini Bakal terjadi lagi Karena kita sebagai fans netral Emang hanya Menginginkan persaingan Tata-tata aja sih Sampai balapan terakhir Kalau bisa mah Dua atau tiga kali Secara betul-betul Kita punya title fight Sampai akhir balapan Pengen sih kayak gitu Apalagi musim ini Terlalu ngebosterin Dari segi persaingan di atas ya kan Asik Wilhelmus je Ayo lah tim lain Gak kangen kalian dengerin German anthem Italian anthem Atau British anthem Gitu di podium Ayo lah Saatnya podium F1 Merdeka dari jajahan Wilhelmus Merdeka Merdeka Sekali merdeka Tetap merdeka Merdeka untuk hari ini Dan untuk selama-lamanya Merdeka Sekian video kali ini Aduh hidung gue Parah Sorry banget ya guys Tapi gimana menurut kalian Musim mana lagi nih Yang kalian mau gue bahas Selanjutnya Tulis aja komentar kalian Kolom komentar Dan jangan lupa like Subscribe Dan share video ini Dan jangan lupa juga Untuk nyalakan Lonceng notifikasi Dan kalian semua tau Ketika gue upload Video baru Dan sorry banget lagi ya guys Sekali lagi Kalau kalian denger suara Serot 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 Di video ini Ya Bilak itu tidak enak Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram Gue juga ya guys Oke lah Seperti biasa Videonya akan ditutup Oleh That's it Tada Do you ? Do you Terima kasih telah menonton!